Gunung Merapi di perpatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi dan menyemburkan awan panas. Meski demikian, para penambang pasir di Kaliworo Klaten, Jawa Tengah yang berhulu ke Merapi masih melakukan aktivitas seperti biasa. Inilah rekaman saat erupsi Gunung Merapi pada Sabtu siang dan menyemburkan guguran awan panas ke arah Barat Daya atau Kabupaten Magelang. Guguran lava juga beberapa kali menyembur dari puncak Merapi. Meski Gunung Merapi terus menyemburkan awan panas, namun para penambang pasir di sepanjang Kaliworo Klaten yang berhulu ke Merapi masih nekat bertahan dan melakukan aktivitas seperti biasa. Para penambang pasir sepertinya tidak khawatir meski kondisi Merapi mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas. Mereka beralasan, erupsi Merapi tidak mengarah ke Kaliworo Klaten, melainkan ke arah Barat Daya atau arah Magelang. Karena itulah, para penambang mengaku tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasa, mulai pagi hingga siang atau sore hari. Bapak masih menampang Pak? Iya Pak. Tidak pengaruh dengan adanya ini yang apa erupsi? Tidak, ini dari arahnya ini dari Magelang. Arahnya ke Magelang. Ke Magelang. Kalau yang di sini masih aman? Ini masih aman Pak. Ya kalau arahnya itu ke Balerante, itu keluar semua Pak. Masih bertahan. Masih bertahan Pak. Terus kalau sampai kondisinya sampai erupsi gitu? Ya kita tetap pas pada, nanti kalau kejadiannya aman, ini membahayakan, kita akan mengungsi hari ini. Tapi sampai saat ini masih aman ya? Masih aman Pak. Aktivitas warga di tiga desa di Lereng Merapi, kecamatan Kemalang, seperti di desa Balerante, Sidorejo, dan Tegal Mulyo, Klaten, masih normal. Warga tetap melakukan aktivitas seperti biasa, mulai dari mencari rumput hingga memelihara hewan ternak. Meski demikian, jika kondisi merapi semakin mengkhawatirkan, warga dengan sukarela akan mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih aman. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful FND, INews melaporkan.